Intro Shalom semua Shalom Selamat datang kembali di channel GW Crown Palace Sama saya Brenda Batista Dan Feb di Nenggola Kita kedatangan tamu Import dari ibu kota Selamat datang Pester Jesse Lantan Terima kasih Ini Pester barusan banget landing ya Langsung diculik kesini Tadi udah ngopi dulu sih ya Udah Baiklah kita sebelum ngobrol Mungkin doa dulu aja Feb Oke makanya kita sebelum memulai podcast hari ini Kita mau berdoa satu hati Bapak kami ucap syukur Tuhan Sebab oleh karena perkenananmu dan kebaikanmu Tuhan Febri dan Kak Brenda boleh ada di tempat ini Tuhan Saat ini bersama dengan hambamu Pester Jesse Lantang Tuhan Biarlah melalui podcast ini Tuhan Apapun yang Pester Jesse sharingkan Tuhan Dapat membuka hati kami Tuhan Dapat menjadi penghiburan bagi kami Tuhan Menjadi jalan keluar bagi setiap kami Yang mungkin sedang mengalami situasi yang buruk pada saat ini Tuhan Kami percaya Tuhan podcast Crown podcast ini semua hanya untuk kemuliaan Dan kebesaran namamu Tuhan Oleh sebab itu kami percaya Engkau yang memimpin podcast ini Dari awal pertengahan dia akhirnya Dan kita semua yang siap untuk mendengarkan podcast ini Bersama katakan Amin Oke Jadi kita langsung dulu Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Pester Jesse Yes Mungkin kayak teman-teman nih Ini siapa sih Jesse Lantang gitu Mungkin ada yang gak tau nih Mungkin Pester bisa kenalan dulu deh Oke Nama saya Jesse Lantang Papa saya dari Manado Ibu saya dari India Istri saya satu Anak saya dua Yang pertama udah sarjana hubungan internasional Dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment Sebagai pemain film Saya pun masih bekerja Pekerjaan saya gak jauh dari kompor, dapur, dan oven Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka Oke berarti pinter masak nih ya kayaknya Kalau denger-dengar Masih belajar Apalagi masakan Manado Manado Gak ada lawan sih Wah gitu ya Medesut Kayaknya anaknya Pester Jesse yang cowok Aku tau sih Feb Yang main film di Di salah satu TV nasional gitu Kayaknya aku juga tau Yang depannya Pangeran itu Betul Bener ya Oke 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 Tapi Pester Jesse sendiri itu Kok kayaknya gak asing juga ya di Apa pernah main film atau Pernah Oh pernah juga Saya pernah main menerima tawaran karena itu film pendidikan Oke Oke Sutradaranya Rico Bradley Oke Dan itu film tentang disleksia pada anak Gitu Jadi saya terima tawaran main film itu Ya saya jadi papanya Dan Wulan Guritno jadi ibu daripada anak itu Oke Pantes gak asing ya Kak Brina Aku tadi mau liat nih kok kayak pernah Kayak gak pertama kali Meskipun udah sering liat di FVIP sih Bener FYP nya FYP itu apa ya Yang di aplikasi sebelah Sebelah itu Yang gini-gini itu loh Yang gini-gini Jadi sering muncul cuplikannya Pester Jesse Lagi Iya Lagi kotbah Oke ini tadi aku denger ternyata Pester Jesse ini pernah main film juga ya Dan tertarik karena dunia pendidikan Apakah Pester Jesse ini Punya kayak concern tersendiri ya terhadap anak Atau mungkin anak muda Iya Saya dari Saya pelayanan pertama kali Yang Tuhan bukain adalah pelayanan generasi Oke Jadi Sampai hari ini ternyata itu gak bisa dihilangin ya Karena Tuhan panggilnya disitu Jadi saya concern banget sama keadaan generasi Sama keadaan anak muda Saya concern banget Oke Seperti itu Nah Kalau pandangannya Pester Jesse sendiri nih Sekarang ini kan anak muda ini udah di generasi X ya Generasi Z bahkan ya Z milenial Kalau kita milenial ya Kita masih X ya Kita X apa milenial sih Kayak 90 masih X kali ya Yang 2000 ini kan Z ya Nah kalau Pester Jesse sendiri Pandangannya terhadap generasi Z ini Gimana nih Pester? Saya banyak bergaul sama mereka ya Malah begini Ada kesaksian yang luar biasa Kita suka sebel Kalau ngeliat mereka On gadget All the time gitu loh Betul Tapi waktu pandemi Ternyata nih ada anak-anak Gen C Ya Gen Z Mereka mulai Nonton kotbah 45 menit Mereka edit jadi 1 menit Dan ini bukan pekerjaan mudah Jadi message yang nampol gitu Dan mereka mulai Bikin akun-akun di sosial media Seperti di Instagram atau TikTok Dan mereka post Mereka di rumah Mereka gak tau apa-apa Tiba-tiba Impactnya luar biasa Impactnya luar biasa Saya kasih contoh Di Jakarta tiba-tiba ada orang Mau bunuh diri gak jadi Karena denger itu ya Karena waktu lagi naik Kan cuma 1 menit Kalau nonton kotbah full 45 menit gak mungkin Lama-lama Gak selesai Udah kebulu bunuh diri Nonton 1 menit Tiba-tiba gak jadi bunuh diri Dan Ada lagi kesaksian Mau ke rumah selingkuhannya Di stasiun MRT Nonton 1 menit postingan Gak jadi ke rumah selingkuhannya Malah ke toilet Nangis-nangis Mereka Tuhan Yesus Dan yang paling banyak adalah Unbelievers Orang yang gak percaya Jadi percaya Yesus Dan mau dibaptis Lewat postingan 1 menit Dan mereka gak tau Mereka ada di rumah Yang mereka tampilin kan Muka Muka gue Muka temen-temen gue Yang kotbah-kotbah gitu kan Jadi ini orang-orang Yang mengalami Jamahan Mereka DM ke aku DM-dm-dm segala macam Jadi aku cari dong mereka nih Yang punya akun-akun ini Ternyata anak-anak 19 tahun 21 tahun Anak-anak jensi Gitu loh Akhirnya singkat cerita ketemu Waktu pertama kali ketemu Mereka Talking tuh gak bisa Biasanya chatting Not talking Biasanya begini soalnya Jadi ngomong live gini Mereka bingung Ketemu orang Takut gak pede Saya mesti spend Waktu 1 tahun lebih Untuk ngobrol sama mereka Segala macam Sama mereka Makan bareng mereka Sampai akhirnya singkat cerita Ada yang satu tinggal di Jember Sekarang sudah dipindahin ke Jakarta Karena ada company hire dia Karena dia jago ngedit Dia suruh nanganin reel Sama tiktoknya Jadi ternyata Tuhan punya Pekerjaan Buat setiap generasi Itu luar biasa Tuhan pake Keunikan mereka Untuk memenangkan generasi Di saat-saat Dengan warnanya mereka Betul Begitu Kalau aku boleh sebut Namanya kalau gak salah Daryl ya Betul Kamu bikin PR sekali ya Kayaknya kerja banget ya Daryl Yes Luar biasa Daryl kalau kamu denger ini Daryl Kamu menyelamatkan Ribuan jiwa dewat Unggahan 1 menit itu ya 1 menit Dia juga gak nyangka Bahwa ternyata Impactful yang dia buat Dan gak cuman dia aja Ada yang namanya Lia Dia punya aku Namanya Yuk Baca Alkitab Ada Ada yang namanya Winona Dia punya aku Namanya anak muda Kristen Mereka semua gak sadar Karena mereka semua di rumah Ya Sekarang Thank God Kita jadi sering ngumpul Luar biasa Luar biasa banget sih Memang mungkin Setiap generasi tuh Punya panggilannya Masing-masing ya Spesialis Ya mungkin Kalau yang Gen Z Memang mereka Lebih jago banget sih Kalau di teknologi Kayak gitu Mereka punya handphone aja Udah bisa Benar ngedit Apapun Cepat gitu ya Benar sih Ya kadang-kadang Masalah generasi Dengan generasi yang Baru adalah Kita suka gak terima aja Padahal sebenarnya sama aja Kita mungkin lihat Nasi goreng yang biasa Pake telur Tapi mungkin generasi baru Nasi gorengnya Dibentuk teddy bear Telur dadarnya Jadi selimut gitu Padahal sama aja Nasi goreng gitu Betul-betul Warnanya doang Bentuknya aja yang beda Kreativitasnya Yes Tapi karena Ada perbedaan generasi Itu Itu yang bikin Kayak Orang tua dan anak Lebih suka Selek gitu gak sih Pastor Ini dia Saya selalu Memperhatikan Setiap generasi Apalagi di rumah ya Banyak orang tua Suka gak nyambung Mana anaknya Karena mereka Tidak mencoba Cari tau Warna generasi Daripada anak mereka Apalagi kalau mereka Udah memaksakan kehendak Papa pendeta Kamu pendeta ya Papa dokter Kamu dokter ya Sementara sekarang Profesi banyak yang Baru-baru kan Content creator lah Youtuber lah Segala macem Nah kalau orang tuanya Sendiri gak bergaul Nah ini Ini yang saya sering sebut Dengan broken communication Ya Bahasa Bahasa ininya mungkin Gak nyambung Tulalit banget Orang tua sama anak-anak Akhirnya jadi selek Dan banyak Akhirnya yang terjadi Anak-anak kepahitan Dan akhirnya mereka keluar rumah Sebagai anak-anak yang Fatherless Yes Dan bangkitlah Satu generasi yang Tanpa ayah Dan ini ngeri banget Ya Mungkin bener sih ya Kak Brennya Jadi kayak Sekarang tuh Orang tua tuh memang harus Open minded Yang ngikuti jaman gitu Kalau misalnya Aku pengacara nih Anak aku harus hukum Kan untuk mindsetnya Apa namanya Orang tua jaman dulu tuh Masih kenceng gitu ya Di era sekarang ini Pester Nah mungkin ada gak nih Pesan dari Pester nih Mumpung siapa tau Ini kan yang ngeliat Ada orang tua juga ya Supaya mereka Anak-anak muda tuh Nggak ngerasa fatherless Apalagi Apa ya Sosok seorang bapak ya Kalau podcast sebelumnya tuh Juga ya Banyak banget Anak itu kayak Nggak dapet Sosok seorang bapak Yang bener-bener Mereka butuhkan gitu loh Oke buat orang tua Orang tua yang lagi nonton Dan yang lagi denger Pastikan anak-anak kita Melakukan rencana Tuhan Bukan rencana orang tua Karena rencana Tuhan itu Paling penting Dan rencana Tuhan itu Selalu original Nggak ada KW-KWan Nah kita punya kecenderungan Hari ini fotokopi Bukan original Nah ini awalnya semua dari rumah Akhirnya kita cuma jadi poser Fotokopi bagus Tapi hasilnya selalu Kualitasnya nomor dua Nggak ada yang nomor satu Rencana Tuhan itu selalu original Dan kualitasnya nomor one Makanya Ajarin anak-anak Untuk menghidupi rencana Tuhan Jangan rencana orang tua Karena ingat Semua yang kita punya Itu cuma titipan Kita nih pengelola Bukan owner Gitu Mantep ya Ini pengelola Bukan owner Cuma titipin doang Jadi nggak usah Sosoan berasa kayak Memiliki seutuhnya Gitu ya Oke 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 Nah kalau misalnya Biasanya ini kan karena Kemarin kalau yang di podcast sebelumnya Pastor Ronald butar-butar itu Ngobrol Intinya adalah Anak-anak yang Fatherless itu Versinya Pastor Jesse Itu yang akan nanti Bikin Kalau keluar tuh kayak jadi Troublemaker gitu loh Kayak mereka mungkin Caper akhirnya Atau Nah akhirnya mereka jadi Cemplung deh Kedosa Karena Kalau dari Pastor Ronald Bilang ya Awalnya anak-anak itu Nyari di luar Yang nggak dapet di rumah Betul Kalau source-nya pas dapet bener Puji Tuhan mungkin Komunitas gereja Gitu Tapi kalau pas Salah Nah ini kita yang mau tanya ini Pastor Karena sebagian besar justru yang salah ya Iya Nyempungnya ke Tempat yang salah Dan beberapa Tahun ini sih Beberapa tahun ini Kayak Kita kan disini adalah Kakak-kakak yang punya Adik-adik genzi gitu Istilahnya kita Kakak rohani mereka Dan Beberapa Tuhan tuh singkapkan Hal-hal yang Bikin Jujur saya Kayak Wah gila nih Belum pernah ngalamin nih Gue nih yang kayak gini gitu Tapi mereka Percaya nih sama kita Buat open Pastor Salah satunya misal Kayak free sex lah Rokok lah Atau Narkoba Narkoba lah Yang paling parah mungkin Lebih ke Sugar baby Mungkin Kan Itu kayak Fenomena yang terjadi gitu Nah Kalau dari Pastor sendiri Gimana Pastor Oke Gereja nih Kayaknya gak sadar-sadar Sampai hari ini Bahwa Setiap generasi Warnanya beda Tapi serangannya selalu sama Iya Nah yang diributin mah gereja Warnanya Warnanya beda Kita ributin Gue pake celana bahan Lo kenapa pake jeans robek Itu kan cuman perbedaan warna Iya Gitu loh Gue kenapa kupingnya gak ditindik Kenapa lo ditindik Iya Gitu loh Yang kita ributin itu Ternyata serangan setiap generasi Itu sama Kita gak pernah ributin Iya Apa namanya Fatherless Iya Iblis itu mencoba selalu Di setiap generasi Menghancurkan figure ayahnya Di rumah Sampai akhirnya nih Anak-anak keluar Jadi generasi yang fatherless Saya kasih contoh 95% LGBT Key plus Itu karena ketiadaan ayah Contoh Papa mama cerek Mama gede nih Anak laki sendiri Jadi single mother tuh gak gampang Iya Tiba-tiba ini mama mulai emosi Iya Dan ditumpahinnya ke anak-anak Iya Kadang-kadang anak setan kamu Segala macem gitu Nah anak ini semakin besar Waktu dia keluar rumah Dia ketemu yang beda jenis Di belakang kepalanya ngomong gini Nanti mirip ibu lo Nah dari situ 95% dari situ Dia akhirnya belok Perempuan juga sama Kenapa jadi lesbi 95% karena fatherless Ya dipukul sama papanya Ada yang diperkosa sama papanya Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Akhirnya dia keluar rumah Dia ketemu pria Ntar kayak bokap gue Iya Kepaitan gitu ya Iya Pait banget udah Akhirnya dia Mulai Senang sesama jenis Seperti itu 95% itu Cuma salah bergaul Oh Justru malah gak Kita soalnya selama ini Nganggepnya Wah ini udah Cempur sama temen-temennya Ini gitu 5% cuma salah bergaul Nah seringkali yang kita serang adalah Akibatnya LGBT Key plus Itu akibat Sebabnya itu fatherless Sebabnya dong yang dibenerin Iya bener-bener Gitu Kalau mereka masuk ke gereja Mereka mesti di fathering Mesti ditemenin Betul Gitu loh Kalau mereka ngaku ini itu segala macam Mereka punya kelemahan ini segala macam Ditemenin Bukan dihakimin Betul Gitu loh ditemenin Jadi Saya ini di Jakarta Apa ya Saya hampir tiap hari itu Kayak repairing Benerin broken man Pria-pria yang keliatannya dewasa Tapi mereka broken Kenapa mereka broken? Karena mereka di masa kecilnya Mereka marah sama orang tua mereka Gedenya jadi monster Dan salah satunya nih LGBT ini dan lain sebagainya Dan banyak dari mereka kadang-kadang suka gak bisa Identifikasi masalah Saya emang gini kok dari lahir Ternyata waktu digomongin isu ayah Mereka nangis sejadi-jadinya Seperti itu Jo So Gereja tuh mesti siap Mentalnya mesti mental bengkel Bukan mental showroom Karena kalau showroom semuanya mesti dipoles Kelihatan bagus Dalamnya gak ngerti Dalamnya kita gak benerin Sementara bengkel Itu adalah mobil yang dateng ganti oli Tiga bulan dia ganti oli lagi Nah gereja tuh selalu mesti siap Kadang-kadang kita bisa benerin Tapi apakah waktu mereka balik Kita masih siap Dengan hati yang sama Dengan penerimaan yang sama Pelukan yang sama Seringkali kita Ini orang kok gak berubah-berubah sih Loh Kita aja juga gak berubah-berubah kok Iya betul Gitu loh Cuman karena kita punya jabatan di gereja Kita ngerasa kita udah oke No 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 Saya udah pelayanan Atas anugerah Tuhan 25 tahun Saya masih merasa Saya orang yang berdosa Dan dikuduskan oleh Darah Yesus Nah kita semua mesti punya Paradigma seperti ini Jadi gak merasa paling bener gitu loh Karena kita udah merasa paling bener Susah kita ngelainin orang Kita ngerasa kita superior Dia gak ada apa-apanya Gitu Bener-bener juga ya Jadi mulai relate ya Karena emang Harus ada sebab-sebabnya Yang kita gak sadar Dan apalagi bener sih Kalau yang dibilang sama Fester Jacy ya Kadang terutama anak muda Itu enggan ke gereja Karena mereka udah terancur Duh gue diterima gak ya Gue kayak gini Pake baju Kayak misalnya yang dibilang tadi ya Celana robek-robek Padahal niat hatinya Emang bener-bener mau Datang ke gereja tuh Menyembah Tuhan Tapi mungkin Apa daya dia punya bajunya Cuma itu gitu Terus misalnya mungkin Dia dulu sempet nakal Ditindik Tapi dia udah berubah nih Tapi karena Apa ya Menset di gereja Yang ngeliat kayak gitu Pasti kan kak Kok ini orang tindikan sih Kayak gitu loh Fester Jadi ada beberapa yang Mungkin juga sempet cerita ya Ke kakak-kakak Rohani disini Yang kayaknya aku gak diterima Jadi itu yang membuat mereka Duh ngapain ke gereja Gue online aja deh Daripada harus ke gereja Melihat tatapan yang sinis Muka yang gak enak Jadi kadang Beberapa dari mereka Lebih suka online Kita kalo ke bengkel Gak pernah disini-sin Memontirnya kan Iya bener Mereka menyambut kita Dengan siang pak Silahkan pak Mau minum apa Woy keren bengkel Kok bengkel lebih keren sih Dari gereja Saya suka bingung Kadang-kadang gitu loh Jadi Kita mesti merubah lah Gini-ginian Seperti itu Semoga ya Bisa Bener-bener Kita emang harus Prepare Karena Dengan Tuhan Percayain Temen-temen yang Open Sama aku Aku jadi baru Lebih aware sih Sebenernya Pastor Bahwa kayak Kenapa Mereka justru Ngobrol sama Aku yang Bukan keluarga Mereka Mereka lebih Percaya Dan Terus akhirnya Semakin sadar Bahwa Mereka sebenernya Cuman pengen Punya kakak Atau Ya gak usah kakak lah Sahabat lah Istilahnya Buat selalu Nemenin mereka Gitu loh Apapun Dan kayaknya Memang Judgment itu Sangat Jahat banget ya Mematikan karakter Seseorang Kita kayak Membuat orang itu Karakternya Seperti yang kita Judgment Padahal orang itu Belum tentu seperti itu Bener sih Kadang yang covernya Keliatannya Apa namanya Berandalan Tapi hatinya dia Ternyata Di luar sana Kita gak ada yang tau Dia nolong orang Dia ngasih makan orang Kayak gitu Tapi orang yang keliatannya Kudus Polos Rapi Tapi Di belakang mungkin Dia kasar Nama pasangannya Kan gak ada yang tau juga Emang bener sih Don't judge Someone tuh By cover Tapi Jadi penasaran nih Dulu Pastor Kok bisa akhirnya Pelayanan tuh Kisah awalnya Tuhan Emang dari keluarga Kristen Dari lahir Kristen dari lahir Tapi I was Very very Bad boy Wow Saya nakalnya Udah Bukan nakal ya Udah jahat Udah bukan nakal lagi Jadi udah Bikin mama saya stres Bikin orang tua stres Dan lain sebagainya Berantem Mabok Dan semua Pesta-pesta gila Zaman dulu Itu soalnya JC Lantang ada Tiba-tiba Satu hari Tuhan Yesus Datengin saya di kamar Dia dateng Bukan di mimpi Dia dateng Beneran dateng Wah Itu cahaya 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 Di kamar saya Ada tiga orang asing Kita habis party Botol minum Dimana-mana Saya juga Saya mp kebangun Siapa nih gitu Nyalain lampu Saya pikirnya gitu Ternyata Tuhan Yesus Dia duduk di sebelah Dia gak nanya-nanya Lo baru ngapain Itu dia Luar biasanya gitu Dia gak fokus Masalah kita Nanti Di kesempatan lain Kita bahas Dia cuman dateng Dan dia bilang gini Jess Kalau kamu mau lepasin semua Saya akan Angkat kamu Jadi bapak Buat banyak orang Saya gak ngerti Saya pikir waktu itu Gue mau Merit Punya banyak anak Gitu loh Ternyata Pelayanan Fadering Itu ternyata Dari awal Dia udah ngomong gitu Nah Abis dia ngomong gitu Dia pergi Saya merasa damai banget Kamar Saya usir Tiga orang ini pulang Dan dari jam Tiga pagi Sampai jam tujuh pagi Saya muntah Bolak-balik kamar mandi Gak bisa tidur Gak bisa tidur Ternyata Kesini-sini Baru ngerti Itu adalah Pelepasan pribadi ISKL 36 Jadi muak Maka adan diri sendiri Gitu loh Sampai muntah-muntah Besoknya padahal ada pekerjaan Jam 8 Tapi sampai di tempat kerja Badan fit Padahal gak tidur Ya Udah mabok malemnya Jam 3 Sampai jam 7 Muntah Fit Seharian fit Besoknya Nah disitulah Tuhan Panggil aku Pelayanan Fadering tadi itu ya Tadinya gak ngerti Sampai tiba-tiba Wah banyak cerita lah Luar biasa ya Iya luar biasa panggilannya Pengalamannya Tapi Kalau yang terdikian Pester cerita ya Dulu sempat di dunia entertainment Apakah Pester Sadar sama panggilannya Pester sebagai Untuk pelayanan Fadering itu Itu pada saat Sebelum Cemplung ke dunia entertainment Atau setelah itu Dan kalau setelah itu Bagaimana akhirnya Pester meninggalkan itu Dan fokusnya di pelayanan Sebenernya sih Saya adalah seorang Yang gak pernah Membedakan dua dunia ya Satu pelayanan Satu sekuler Satu pelayanan Satu inter Gak ada gitu-gitu Jadi dimanapun kita berada Kita harus punya hati Melayani Jadi Ini yang saya ajarkan Ke anak-anak Ya dimanapun Kalian berada Kalian harus menjadi Duta besarnya Kerajaan sorga Gitu loh Bukan cuma waktu hari Minggu Kita jagoan semua Senin sampai Jumat Kita gak tau ngapain Gitu loh Jadi ini penting banget Ya Supaya kita dimanapun Kita punya sikap melayani Jadi Ternyata dari 25 tahun Pelayanan di dunia gereja Ternyata dunia entertainment Lebih aman daripada di gereja Karena di entertainment Semua orang sigap sama kita Sosial kontrolnya kuat banget Kita dateng Brenda kemana-mana Divideoin Kita jadi jaga dong Betul-betul Gitu loh Nah sementara di gereja Gak ada kan Sosial kontrol Iya kan Makanya terus Seks gak pernah dibahas Uang gak pernah dibahas Di gereja Makanya banyak orang Jatuhnya di dua ini Di gereja Di gereja kalian gak tapi Amin Yes Amin Banyak orang Kristen Jatuhnya di dua ini Karena gak pernah dibahas Gitu loh Gak pernah ada edukasi Seks yang benar Gak pernah diajarin Uang tuh gimana Dan lain sebagainya Kita main bedain Dua dunia aja Sementara Alkitab Gak pernah mencatat Ada dunia pelayanan Dunia sekuler Gak ada Padahal Alkitab mencatat Semua orang bekerja Yusuf politician Daniel politician Kisah para rasul Adalah buku Kumpulan pengusaha Betul sih guys Betul-betul Iya Oh iya luar biasa Berarti ya dimanapun Kita bisa jadi pelayanan juga Iya Kita jadi terang dan garam Kan maksudnya itu Betul Ini mungkin mindset Di luar sana Yang mungkin terlalu Apa ya Mengotak-ngotakan ya Iya ngotak-ngotakin Yang kadang-kadang kan terlalu Kalau udah Apa ya Sangat rohani nih Kadang Aduh kamu jangan nih sekuler Kayak gitu Padahal Kita juga gak bisa hidup Tanpa kita bekerja juga Betul Betul juga Betul Jadi dua-duanya harus Balans ya Betul Iya 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 bener Nah kalau udah bekerja juga Kita mesti paham Uang tuh apa kan Betul Nah banyak orang juga Terlenanya disitu kan Waktu uang dateng Segala macem Dia pikir Dia sesuatu Eh tunggu dulu Ingat kita pengelola loh Bener Bukan owner Luar biasa nih Kalau masalah Biasanya sih Kalau tadi Pastor kan bilang Ada dua hal yang sering jatuh Itu orang di gereja adalah Seks dan uang Nah mungkin kita bahas di seks dulu Karena Anak muda itu kan Biasanya lebih Lagi Pacaran mungkin Baru mencari jati diri Atau Mereka serba Mencari tahu Puji Tuhan Kalau ditemenin sama orang tuanya Tapi kan ada juga nih Yang enggak Iya Nah biasanya tuh Sebenarnya Langsung aja deh To the point Orang Kristen Anak muda tuh Boleh pacaran gak sih Pastor Oke Langsung aja ya Begini Yang saya mau jelasin Justru backbone nya Oke Zaman saya Zaman papa kamu Kita kalau Ini Kita terbuka Gak apa-apa dong ya Iya oke oke Zaman saya dulu Kalau perempuan menstruasi Atau seorang pria mimpi basah Kita gak punya media Kita Zaman dulu Cari blue film Mesti cari keluar rumah Cari majalah porno Mesti keluar rumah Dan zaman dulu Transportasi gak kayak sekarang Susah ya Susah banget Zaman 8 malem Udah gelap Udah ngeri kayaknya Jakarta ya Kayak kalau kita ngomong Jakarta Oke Jadi kita nih untuk Apa ya Kasih makan hormon yang lagi berubah Itu gak ada Makanannya gak ada Nah generasi kalian Itu lebih ngeri Waktu kalian menstruasi Waktu kalian mimpi basah Kalian punya media Semuanya kalian punya Ada di tangan kalian Tinggal di browsing Makanya dulu Kalau ada Perkawinan yang Kecelakaan Hamil duluan Itu biasanya umur 18 19 Kalian mesti tau Survei resmi membuktikan Hari ini anak 10 tahun Udah horny Astaga 10 tahun udah hamilin Temennya yang 11 tahun Itu berarti SD Yes Tapi Semakin tuh Semakin dini Nah itu dia Iya Bisa hamil Iya Karena mereka udah menstruasi Dan sudah mimpi basah Dan mereka punya media Iya kan Dan yang mereka lihat adalah Pornografi Bukan seks edukasi Beda loh Porno Masa seks edukasi Pornografi itu Jualan fantasi Bukan real life Iya kan Di pornografi Dikedipin mata Buka baju Itu kan bukan real life Itu semua fantasi Yang merusak otak manusia Sementara seks edukasi Itu beda Maksudnya setiap orang Yang lahir di dunia Umur 21 tahun Otaknya baru sempurna Namanya prefrontal cortex Oke Nah waktu lo berhubungan seks Di bawah 21 tahun Bisa terima gak otak lo Hmm Gitu loh Anak 11 tahun Bisa terima gak otaknya Baper gak nanti Sakit hati gak nanti Seperti Nah ini edukasi-edukasi kayak gini Kita gak dapet di gereja Iya benar Gitu Pacaran Ya Pacaran Pacaran yang sehat adalah ngobrol Oke Ngobrol di tempat rame Terang dan banyak CCTV Iya Apa yang diobrolin sih Kita mesti tau bahwa Tuhan adalah Pribadi yang intuisinya kuat Dua-duanya Pikiran sama perasaan Makanya waktu Tuhan ciptain manusia Dibagi dua Pria pake perasaan Wanita pake Eh Pria pake pikiran Wanita pake perasaan Nah Waktu pacaran Ngobrol Agendanya adalah Yang diobrolin adalah Tukar pikiran sama tukar perasaan Di tempat rame Terang Dan banyak CCTV Bukan di tempat gelap Di tempat gelap gak bisa ngobrol Iya Ngobrol Oke Nah Agenda ini Sampai umur berapapun Waktu kita udah menikah Musih dilakuin Ngobrol Makanya kita kalo mau deket sama Tuhan Juga harus Ngobrol Untuk tau pikiran Dan perasaannya Tuhan Banyak suami marah Kamu mikir gak sih Istrinya bengong Mikir apa Karena dia Mereka kaum yang pake feeling Bukan mikir Gitu loh Istri-istri dateng gitu Kamu tuh punya perasaan gak sih Sorry We don't have Kita punya Tapi lemah banget Gitu loh Nah Bisa tau gimana Ngobrol Nah Di tengah pacaran Yang sehat Iblis masuk kan Kalian udah setahun loh Anniversary Kok gak check in Nah Iblis mulai merusak Kedekatan yang sehat Iblis membangun Kedekatan yang tidak sehat Ya Kedekatan fisik Ya Ngeseks Ciuman lah Itu yang ditawarin Ma iblis Dan kita berpikir Agenda pacaran seperti itu Kenapa Karena sekali lagi Jarang dibahas di gereja Iya Mesti dibahas Gini-ginian Gitu loh Ada yang pacaran Ditemenin gitu loh Iya Saya gak usah jauh-jauh My daughter Waktu pertama kali dia Saya tahu dia punya pacar SMP Itu waktu saya jelasin Seperti ini Ujung-ujungnya Dia kalau pergi Ma pacarnya Dia ajak saya Kan aneh kan Iya Kok dadinya diajak Dia masih SMP Dan yang lebih aneh lagi Dadinya selalu mau ikut Itu lebih aneh Mentalnya pacarnya Lumayan juga ya Lumayan Lumayan tuh Lumayan Memang kita Emang kayaknya Lebih ngobrol ya Iya Benar-benar Emang harusnya sih Lebih ngobrol Emang kalau udah tua juga Ngapain juga ya kita Kalau sama Iya Di rumah tangga Mau sampai Anak-anak Apalagi kalau udah gede nanti Berdua doang Makanya sekarang Banyak sekali kejadian Sampai jadi tren Namanya grey divorce Jadi orang-orang bercerai Yang rambutnya udah putih Kenapa? Karena gak pernah bangun komunikasi Anak-anak gede Keluar rumah semua Mereka berdua ngeliat Kok aneh ya kita berdua Kok kita gak deket ya Kok awkward ya Kok kita gak deket Kok kita Akhirnya cerai Dan ini lagi tren Dimana-mana Grey divorce Semuanya karena apa? Dari ngobrol kan? Komunikasinya udah mulai Nyambung gitu ya Mungkin nambah Maintenance-nya harus ngobrol ya Sering ngobrol ya Terus juga Aku jadi inget ya Kayak Apa namanya Deddy Corbyster juga kan Bilang ya Bahkan kayak Kalau anaknya mau nakal Dia sampai nemenin gitu Kayak Lu clubbing boleh Tapi ya Bokap ada di situ Jadi kayak Apapun yang dilakuin sama anaknya At least orang tuanya tetap tahu ya Maksudnya batasannya ada gitu Ya mungkin Walaupun mungkin Kalau disini ya Kalau di Sumarang gitu Agak Masih Krik-krik gitu Bapak yang nonton Kita makan gitu Kayak Diliatin gitu ya Ngobrolnya jadi Gimana gitu kok Aku juga gitu sih Di Jakarta My Kids Mereka pengen tahu Dad clubbing tuh gimana sih Yuk Let's go Gitu Yang bener dad Yuk Gitu Kita ke tempat yang ada live bandnya Kita nonton Mereka cuma mau tahu suasana Oh gini tuh Seperti itu Jadi yang ngasih edukasi tuh Orang tuanya langsung Ada yang lain Malah disesatin gitu Ibarat ya Jangan pernah menganggap Seks pacaran tuh Tabu untuk dibahas Bahas sedini mungkin Karena inget tadi Serangan ke kalian Itu lebih gila Daripada generasi gue Iya Ke kalian lebih gila Bener Soalnya juga kita lihat TikTok itu kan Semakin serem Kayak yang Sugar baby aja Sekarang pamer-pamer Pester Dia bukan Yang ngumpet Di belakang layar lagi Jaman sekarang Frontal Iya kayak geser Frontal Semua Karena gini Dunia mengajarkan Self itu Mesti digelembungin Keakuan kita tuh Mesti Kalau bisa Terimalah dirimu Apa adanya Dunia mengajarkan Seperti itu Makanya gak heran Lihat orang-orang di TikTok Ya Semua kelemahannya pun Dibanggain Di expose Jadi kita pikir Kan kita sekarang mulai Susah nih Karena semua orang Komentar Semua orang membangun narasi Kita mulai Ini yang bingung Nah Kalau kita punya senjata Firman Tuhan Kalau kita gak Loading banyak Firman Tuhan Kita bisa kebawa Sama gitu-gituhan Nah Kalau dari Pester sendiri nih Kalau anak-anak Jaman sekarang ya Bahkan anak TK aja Itu sekarang Dikasih gadget Sedangkan sekarang Aku gak Apa namanya Tidak menutup kemungkinan ya Mereka tuh jauh lebih kreatif Oke Memang bener gitu ya Tapi di satu sisi Kayak kita ngomongin Masalah komunikasi Itu justru minim banget Pester Bener kan Kayak anak umur 19 tahun 20 tahun aja Sekarang Ngomong di depan Kayak gini aja tuh Kayak susah banget ya Karena mereka apa-apa tuh Ngandalinnya tuh Iya handphone Bahkan di balik layar Dan kita gak pernah tau Apa yang mereka tonton Bahkan mungkin Kayak anak umur 10 tahun sekarang Aku baru tau Kalau anak 10 tahun Mungkin sudah menstruasi Mungkin karena makanannya juga Ya Apa namanya Dia ngejaga tubuhnya Bahkan bisa Hamil Kayak gitu Karena Segala sesuatu sekarang Dicari aja tuh Gampang banget gitu Di handphone gitu ya Nah kalau misalnya saran Atau mungkin masukan nih Dari Pester untuk anak-anak Generasi Z khususnya ya Karena kan mereka susah banget ya Batu gitu ya Anak sekarang nih Dikasih tau tuh kayak Susah banget gitu Dan mereka udah terlanjur Kayak handphone tuh Sahabat mereka Bukan orang lain Bukan papa mamanya Bukan kakaknya Sahabatnya tuh adalah handphone gitu Nah supaya Tidak banyak orang yang jatuh gitu ya Karena aku yakin Crown Podcast ini juga Ada banyak anak-anak muda Yang menyaksikan gitu Apa sarannya Gue ketampar nih Bentar lagi nih Sudah siap-siap nih mereka nih Sudah siap-siap Sebenernya bukan anaknya sih Yang mesti disosialisasi Tapi orang tuanya Oke Kenapa dari hari pertama Dibiasain pake gadget Ya Saya Dua anak saya millennial Ya Mereka umur 22 Dan 25 Dari mereka kecil Saya biasain Seminggu dua kali Ada gadget free day Oh oke Dibiasain dari rumah Kita jalan kemana Cuman bawa handphone Yang gak ada internetnya Oh iya Jadi kalo ada urgent Kita bisa dihubungin Kita duduk di satu tempat Bisa berjam-jam kita ngobrol Tanpa liat-liat inilah Liat postingan lah Enggak sama sekali Nah ternyata Kebawa sampai sekarang Kebawa Mereka sampai hari ini Kalo lagi di meja makan Udah umur 22 sama 25 Omanya pegang handphone Mereka yang marah Oh iya Kenan ya omah nih Omah kita lagi makan Ngobrol Handphone nya nanti dulu dong Bisa begitu loh mereka Jadi saya Ups ternyata Impactful juga ya Kalo kita biasain dari Jadi ini pesen sebenernya Buat orang tua Lagi-lagi Ya jangan salahin anaknya Betul Karena kita Seringkali orang tua Karena lagi sibuk Gak mau diganggu Jalan pintas adalah Nonton ya Udah Biar gak tantrum Dikasih yang handphone Karena kalo anak kecil Emang dikasih handphone Mereka langsung diem Diem Kita gak ada effort Iya Betul Wah PR nya banyak banget ya Berarti kita buat Kalo generasi millennial Mungkin kita harus Prepare dari kita Untuk menjadi orang tua Di kemudian hari Itu kayak gini ya Tapi kayak untungnya kita Adalah kita udah ketemu Orang-orang yang Maksudnya berpengalaman dulu Jadi tahun terbayangnya Jadi orang tua itu gimana Kita masuk digital era Tapi inget Analog masih penting Kayak di gadget kita Gak ada aplikasi namanya peluk Mau sampe kapanpun Gak ada keluar tangan kita Di peluk gitu Mereka handphone Serem juga Serem Kalo ada kabur Kali orang-orang Iya kan Nah kayak gini Terus ngobrol Gak ada aplikasinya kan Itu semua mesti analog Mesti on site Kalo gitu-gitu Luar biasa sih Tapi mungkin Pastor sendiri Pernah ada pengalaman Pelayanan Orang LGBT Secara langsung gak Sampai hari ini Mereka sebenernya Kalo di gereja-gereja Itu Pastor pernah nemu gak Banyak 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 banget Cuman mereka gak mau ngaku Karena apa Takut dihakimin Jadi saya buka rumah saya Itu rumah saya Kayak tempat nongkrong Di Jakarta Ya mereka dateng Mereka ada yang ngerokok Ngerokok di depan Jangan di dalam Karena saya gak tahan Masepnya Di luar It's okay Gitu loh Dan banyak dari mereka Yang berubah Banyak yang belum Ya Dan yang berubah Kesalahan orang Kristen Seringkali Mereka disuruh nikah Sama lawan jenis Oh Iya-iya langsung Kayak mereka kena gitu Itu Itu namanya kita apa ya Ini orang baru berubah Terus kita paksain mereka Iya-iya betul Kasian bininya Betul Kasian suaminya Karena sampai kapanpun Ya kecuali Tuhan Yang pulihkan mereka Sampai kapanpun Mereka masuk ke mall Lihat ada cowok Matanya ke cowok duluan Kalau dia gay Matanya kan begitu Kasian bininya dong Iya bener Seperti itu Jadi Saya selalu Kalau melayani mereka Kalau mereka udah pulih Terserah mereka Sebaiknya jangan nikah Aku selalu ngomong gitu Berjarak dulu ya Iya Ambil waktu dulu Sampai bener-bener Tuhan pulihin Mau nikah Itu karena emang Kemauan Kerinduan sendiri Seperti itu Iya bener sih Walaupun sekarang itu Cewek sama cowok Bandingannya 8 banding 1 Tapi makanya Kalau cowok makin banyak LGBT Kasian perempuan-perempuan Yang belum laku Iya Saya kemarin Minggu lalu Mentor saya dateng Dari Belanda Dia My lifetime mentor lah Di Belanda itu Udah gak Melanggar hukum Kalau ada guru Di sekolah Ngomong gini Sama anak perempuan Kamu gak bosan jadi perempuan Mau coba gak jadi laki Itu guru Tidak melanggar hukum Ngomong gitu Oke Dan emang udah terjadi Di Eropa sama di Amerika Makanya LGBT makin luas kan LGBTQ plus Iya Makin luas Plusnya nih banyak Iya Jadi kadang-kadang ada Cowok gitu Bilang sama gurunya Besok saya dandan ya Saya besok mau jadi perempuan Boleh Itu boleh-boleh aja Wow Boleh-boleh aja Karena tidak melanggar hukum Gereja Kalau mau dirin gereja Di Eropa sama Amerika Di ADART Mesti jelas dicatat Gereja ini adalah Gereja yang memberkati Pernikahan pria dan wanita Bukan pria dan pria Atau wanita dengan wanita Harus jelas ditulis Kalau gak ada G yang minta diberkati Ditolak sama gereja ini Gereja ini bisa dituntut Melanggar hak asasi manusia Bayangin coba Mereka berjuang udah 50 tahun LGBT nih Sekarang mereka lagi menuai Betul Mereka lagi menuai Dimana-mana dibolehin Iya betul Udah dilegalin ya Terus kita kayak kaget gitu Terus kita mesti ngaca kali orang Kristen ya Mesti ngaca kita selama ini bikin apa Gitu Kala Movementnya kalah kita malah ya Sama mereka ya Sorry to say kalah Mereka masuk di sosial media Sekarang kalau ketik rainbow yang keluar Bendera mereka kan Bendera mereka Bendera mereka Itu memang harus belajar ya Kalau memang Kerja tuh gak cuma di gereja doang Kalau orang Kristen Jangan terlalu sibuk di gereja lah Kayaknya harus lihat-lihat Teman-teman sekitar At least Di luar Tansana Banyak yang butuh jamahan Banyak yang butuh Apa namanya Dirangkul gitu ya Jadi jangan cuma sibuk Di dalam gerejanya doang Betul Betul banget Tapi pastor pernah itu gak Misal ke gereja gitu Bisa Kayak tau gak Oh ini kayaknya ini LGBT deh Atau So far Karena kan sering ngadepin ya Biasanya So far sih begitu Bisa ya Saya suka bilang sama istri saya My gay radar itu agak kuat Udah punya spesialis baru nih Radarnya agak kuat gitu loh Karena gay kan ada dua ya Ada top sama bottom Perlu dijelasin juga Betul banget Gak apa-apa Kan kita gak boleh tabu Biar mereka pada tau Gay yang top itu yang gay cowok Bottom itu ceweknya Yang agak Lemah-lembut Yang ngondek Bahasanya ngondek Dan lain sebagainya Kebanyakan yang bottom Seperti itu Kalau yang buci itu yang cewek ya Cewek Yang ke cowok-cowok Buci-buci Iya biasanya panggilnya buci gitu Iya Kalau yang ceweknya gak disebutan Yaudah cewek gitu Cewek aja Cewek aja Cewek aja Saya lagi nanganin satu di Jakarta Dia sering ditinggalin sama papanya Papanya gak ngurus dia Sampai dari umur 4 SD Sampai 2 SMP Dia diperkosa sama 5 laki berbeda Karena rumahnya gak pernah ada yang jaga Jadi orang main masuk Diperkosa Sampai nih akhirnya dia benci sama pria Dia dipegang sama pria udah gak berasa Dan udah kayak laki sekarang Ya jadi Jadi buci-buci Saya lagi nemenin dia Ya pasti gak sih Cewek kayak digitu-gituin Terus kayak 5 orang lah ya gak Mungkin kalau Bakal jadi kayak Dideketin aja udah Udah langsung Pahit Kepikirannya udah Yang kedulu-dulu gitu Seorang juga ya Nah sayangnya sekali lagi Kita gereja Nyerangnya akibat kan Sebabnya Sebabnya yang mesti dibenerin Yes LGBT cuma akibat Gitu Sebabnya itu tadi ya Rumah tangga banyak yang Fatherless Ya fatherless Kayaknya memang dari kemarin ya Jadi pester waktu bulan November Emang gereja kita itu Gembala Bener-bener bahas family Jadi mereka Gembala tuh ngasih tau kayak Suami tuh Punya peran sendiri Istri punya peran sendiri Gak boleh Menuntut Untuk menjadi sama Tapi menjadi satu Segala macem lah Intinya Lagi bahas keluarga juga ya Anak dan orang tua juga Terus kemarin Pester Ronald Bahasnya sama juga Kayak Pester Jay Silantang Berarti emang Kayaknya kita harus Semakin aware gitu Semua Kalau kasarnya Pester Ronald ya Semua kekacauan Di Indonesia itu Sumbarnya dari Dari keluarga Bapak yang salah Kalau Kalau pester ngomongnya gitu ya Fatherless tadi tuh ya Ya Banget Ngeri banget sih Dan LGBT ini berjuang Udah 50 tahun loh Sampai di Amerika Mereka udah masuk ke Senat Masuk ke pemerintahan Ngeri banget sih Nah mereka berjuang Gitu Buat punya freedom ya Iya Bahkan tuh di beberapa kota Udah ada yang Ngumpet-ngumpet Memberkati ya Ada pendeta yang sudah Mulai memberkati Itu orang yang pasangan nikah Sama agama Oh iya Asal Gerejanya tuh Asal ADRT nya jelas Berarti udah bisa Berarti Udah bisa Beberapa udah kak Bahkan yang di TikTok kan ada tuh ya Yang namanya Mami atau siapa itu Itu kan bener-bener Dia nikah Mau laki-laki Jadi cowok Jadi nikah gitu Sekarang ada wacana Belum disahkan ya Oke Jadi di Amerika itu Kalo ada bayi lahir Gak boleh lagi It's a boy It's a girl Gak boleh Tapi masih wacana Mereka masih memperjuangkan Jadi kalo anak ini gede Dan udah ngerti Dia yang berhak menentukan Dia pria Atau dia wanita Jadi jenis kelamin Sudah tidak lagi ditentukan Dari lahir ya Wow Semakin ngeri Jenis kelamin Tidak ditentukan Dari bentuknya sekarang ya Mereka mau jadi apa gitu Jadi Udah bener-bener Hak asasinya Mereka mau jadi Kayaknya kita semakin Susah ya besok Kalo punya anak ya Dia mau bilang apa ya Kita kayak Aduh Aku lagi-lagi Iya gitu ya Aduh Luar biasa ini Agak susah ya Memang Kalo gak deket sama Tuhan Emang kacau sih Akannya pelayanan yang sukses Adalah pelayanan yang menjawab Kebutuhan Kebutuhan daripada generasi Setiap generasi adalah Kebutuhan akan Father figure Dari zamannya muridnya Yesus loh Yohanes 14 kan Tunjukkan Bapak itu Buat kami itu Sudah cukup bagi kami Jadi Craving of father figure Ternyata dari zaman Alkitab Udah ada Dari zaman perjanjian lama pun Sudah ada Ya Hakim-hakim Semua banyak ayatnya Cuman kita gak pernah bahas aja Iya Kita gak pernah bahas Dan itu ya Di Alkitab sering banget Tuhan tuh ngomong Kalo aku tuh Bapak Makanya mungkin biar kita lebih Penekanan ya disitu ya Ya dan Rasul Paulus juga ternyata Gereja di Korintus Punya masalah yang sama Mereka gereja hari ini Rasul Paulus udah bilang Di gereja Korintus kan 1 Korintus 4 ayat 15 Kamu punya beribu-ribu pengajar Tapi kamu punya sedikit Bapak Iya Gitu Itu yang terjadi hari ini Kita pengkotbah banyak banget Tapi Bapak Sedikit banget Karena pelayanannya gak ngetop Sementara sekarang Semua pengen ngetop Bener Ngetop tuh bonus Jangan dikejar Iya Iya Tapi kalo pastor sendiri Punya gak pengalaman Yang bener-bener kayak unik Pengalaman yang tidak terlupakan Ketika Melayani mungkin Anak muda yang Terjerumus dalam seks bebas Atau mereka yang LGBT Yang Mungkin dalam pelayanan itu Pastor sampai kayak Kok bisa Gini gitu ya Mungkin itu sampai sekarang Tidak dilupakan nama pastor Pernah Seorang LGBT Yang udah dandan Dia udah dandan Dia udah DP DP rumah sakit Di Eropa Untuk operasi ganti kelamin Waktu dia ketemu Kita juga Pertama pikirnya Dia perempuan Wangi banget Cantik banget Saya juga waktu ketemu Dia cantik banget Dia perempuan gitu Tapi waktu dia ngomong Ternyata Gak bisa dibawangin Halo pastor Wih Bila laki Ternyata dia Dan saya harus Makan hati Selama 6 bulan Karena nemenin dia Bukan macarin dia Nemenin Nemenin dia makan Segala macem Ngomongnya Suaranya tuh gede banget Kalau di mall Dan dia manggil aku Beb Beb kita makan dimana Beb Itu orang-orang Ngeliatin gue Oh itu tuh pacarnya Kalau di restoran Apalagi Eh mau makan apa kamu Dan Tapi cantik 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 banget Gede banget Jadi satu restoran Udah biasa lah Makan hati banget gue Tapi Masuk bulan yang ke-6 Dia tiba-tiba Membatalkan jadwal operasi Dan dia Rubah penampilannya Jadi pria kembali Tiba-tiba Dia sadar bahwa Dia tuh pria Ternyata Masalahnya sama Dari kecil Bapaknya gak pernah Mengharapkan Ada anak pria Di keluarganya Dan bapaknya ngomong Masa sama dia Kamu gak diharapin Kita pengennya Anak perempuan Makanya dia dandan Seperti itu Wow Dan itu dia sadarnya Lewat ada peristiwa Atau tiba-tiba kayak Mungkin sering berjalan waktu Pastor sering Karena ditemenin Again Kita mesti nemenin Orang-orang gini Ditemenin Jangan ditendang gitu aja Ingat kita bengkel Bukan showroom Kita harus banyak Memahami daripada Menghakimi Betul Lebih banyak mengasihi Seperti Yesus Tapi Kalau dari Ini yang perlu Kayaknya gereja-gereja Juga harus mulai Agak Concern Dari tadi Pastor cerita Pertobatan itu Butuh proses Pastor beneran Day by day nya ya Gak cuman kayak Hari Minggu Kotbain doang Habis itu Dah dilupain aja Gak bisa Kita model kayak gitu Jaman sekarang Gak bisa Instagram saya Hampir tiap hari Ada empat puluhan DM Yang masuk Sampai saya udah gak kuat Ngebales satu-satu Sampai mesti ada Orang yang Ada admin Yang tolongin Seperti itu Dan Pertobatan itu Gak ditandakan Dengan dia rajin kebaktian kan Betul Pertobatan punya pengertian Merubah cara berpikir Dari pikiran dunia Kepikiran Kristus Repent Rewind to the penthouse Penthouse adalah Lantai tertinggi Di sebuah bangunan tinggi Lantai teratasnya Namanya penthouse Jadi pertobatan Pikiran kita Dikembalikan ke Tempat yang tinggi Gitu loh Itu orang bertobat Dan itu proses Gak ada yang Satu hari Berubah pikirannya Karena kan Kebanyakan orang Pengennya kan Pastor Dikasih tau Yaudah lu berubah Tapi it's not that easy Mungkin buat mereka Apalagi pelayanan yang pakai deadline Come on Enggak lah Kita bukan sekolahan Gitu loh Tiga bulan Gak berubah awas ya kamu Waduh Enggak lah Yang ada dia berubah Jadi munafik Habis tiga bulan Dia akan munafik Karena terpaksa ya Karena terpaksa ada deadline Biarkan dia mengalami Tuhan Nanti Tuhan yang berubah dia Kayak enam bulan Si waria ini We never know Enam bulan makan hati banget loh Kayaknya waktu lagi nungguin Kapan nih siksaan berakhir ya Tuhan tolong lah Tuhan Tiba-tiba bulan ke enam Tuhan jamah dia Seperti itu Terus sekarang Kabarnya dia Baik-baik Mau kenal sama Berarti dia cowok ya Dia cowok Dia cowok Mau kenal cewek gitu Belum Belum Aku gak pernah paksa gitu Iya bener-bener Nanti sering berjalan ya waktu Iya Kita emang harus notice nih Berarti buat temen-temen mungkin Yang dari Yang mungkin udah dipasrahin sama Tuhan Buat punya adek-adek Rohani kita gak bisa nuntut mereka Betul Harus lebih banyak ditemuin ya Kayak Pester tadi Iya Karena kalo emang Tuhan mau Ya pemulihan itu terjadi Gak butuh waktu Yang emang bener-bener Di deadline seperti tadi ya Gak bisa Gak bisa Dan rajin kebaktian Bukan tanda orang bertobat Bukan Ke gereja gampang ya sekarang Gampang Gampang banget Penjahat manapun Seluruh duduk manis bisa Tepuk tangan Haleluya aman bisa Duduk ikutin aja yang di depan Iya bener-bener Gampang Iya bener juga sih Lanjut nih Kayaknya kita Ada yang banyak pengen nanya Tentang ini nih Pester Masalah Tato nih Pester Kalo aku sih udah pernah Sempet liat di podcastnya Pester yang sebelumnya Tentang Tato Nah Boleh gak sih Pester Kalo pacaran tadi kan Ya Boleh Tapi kita harus di tempat terang Banyak CCTV Dan rame orang Nah ini kalo Tato nih gimana Pester Tato Oke Tato for me is a fashion Karena di Alkitab Yang sering dipake adalah Ayat di imamat kan Jangan merajah tubuhmu Kita cuman ingetnya kalimat itu Tapi kalo diliat lengkapnya Jangan merajah tubuhmu Karena orang mati Kan lengkapnya gitu ayatnya Jadi kenapa Tuhan ngomong gitu Karena orang Israel Lagi on the way ke Kanaan Di Kanaan Orang-orang Kanaan punya budaya itu Kalo mereka berduka Mereka potong jari mereka Itu namanya merajah Kalo Tato kan digambar Bukan dipotong Oke Beda Nah Pertanyaannya Kenapa Alkitab bahasa Inggris Pake word tattoo Ternyata sudah dikonfirmasi Sama alih-alih teologi dari Eropa Mereka pake kata Tato Karena mereka punya keterbatasan Kosa kata Tentang kata yang namanya merajah Karena bahasa Inggrisnya cut Gak cocok banget gitu loh Cut Memotong Ya padahal itu aslinya Mereka potong jari mereka Mereka bolongin perut mereka Ada lagi di kitab raja-raja Jamannya Elia Mereka menoreh Tubuh mereka Kata menoreh dan merajah itu sama Kata Tato Itu beda ternyata Sama menoreh dan merajah Oke Beda banget So Saya sampe kesimpulan Udah liat literatur ini Liat Youtubenya Joyce Meyer lah Segala macem Ternyata sampe kesimpulan Tato itu adalah fashion Ada yang suka Ada yang gak Saya suka biru Febri suka biru Kamu ternyata gak Oh iya Sehati ya Sehati Nah Ternyata bedanya orang Tato Sama gak Adalah Orang yang gak Tato selalu pusing Kenapa orang yang Tato Tatoan Iya Kenapa Kenapa kamu Tatoan Sementara kita yang Tatoan Gak pernah pusing Kalau ngeliat orang gak Tatoan Biasa aja Biasa aja gitu loh Karena for me It's a fashion Nah Kalau mau bikin Coba Agak wise Dalam memilih gambar Dikonsepin yang bener Nanti nagih loh Segala macem Nah itu karena gak dikonsepin Jadi waktu pulang Napsu Kok jelek ya Pengen balik Makanya dikonsepin yang bener Dan sekarang Tato-Tato artis Sudah masuk di Depkes kan Jarum-jarum mereka Mesti steril Mesti terdaftar di Depkes Dan yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus kita Pahaknya ada tulisan Di Wahyu 19 ayat 16 King of Kings Dan dia gondrong lagi Iya Keren banget sih memang Jadi ini yang suka diserang Mereka orang-orang Kristen kan Rocker sama Tato Musik rock sama Yesus penampilannya rocker banget Iya Bisa bayangin sih sekarang Gue sih gak sabar mau ketemu dia lah Karena waktu ketemu di Bali Waktu dia dateng di kamar Emang kayak rocker sih Gondrong Walaupun gak pernah ditulis ya Di Alkitab dia gondrong Bener Yang ditulis malahan Pahaknya ada tulisannya Iya King of Kings King of Kings Walaupun mungkin itu hanya gambaran Yang di situation of the Christ Tapi ternyata memang Gambarannya hampir sama ya Yes Dengan rambut panjangnya Ya mungkin kemarin juga Pastor Ronald ya Dia dateng juga Dia kan emang punya nazar Kalau dia punya anak Baru dia mau cukur gitu Dengan perubah Rambutnya panjang juga gitu Oke Dan mungkin itu yang perlu diubah Sama mindsetnya orang Kristen sekarang ya Penampilan tuh Bukan nomor satu gitu Tapi yang penting hati ya Karena kadang ya itu tadi Orang mau masuk gereja tuh Pengen-pengennya kayak Kok tatuan sih Kok ini sih Padahal kita gak pernah tau ya Orang itu dalam hatinya Dia suka nolong Atau apa segala macem gitu Dan bahkan setelah diliat literaturnya Ternyata Tuhan Yesus juga udah ada Di kitab wahyu tertulis gitu Jadi ini mungkin Bisa ngerubah mindset ya Untuk sekarang juga orang Kalau ada yang tatu atau apa Itu jangan langsung dihakimi ya Pastor Kayaknya Jody kenapa Jodh? Pengen Jodh? Kenapa? Oh gak Dia langsung gini Nah ini nih Iya ini nih Dari tadi mukanya mikir Kalau namanya fashion kan Kita gak mungkin ke kawinan Pake bikini Iya Kan bikini fashion di kolam berenang Betul Matai ya Saya juga begitu Maksudnya kalau saya dateng Di acara-acara agama Ya saya dandan proper Iya Pake jazz gitu loh Enggak Enggak Apa ya Karena ini fashion Betul Kita harus nempatin diri kita Kan tau dimana kan Iya betul Benar-benar sih Wise guys Jadi gak cuman Boleh apa enggak Enggak Ini ada runtutannya Harus ini Harus ini Kita harus punya Logis yang main juga Jadi kalau Jody silahkan Wah ini nih Bokap mungkin Tato nama mama Di belakang punuk sini ya Tadi sekarang banyak loh kak Bucing ditulis nama pacarnya Ntar kalau putus Diblok mungkin ya Distrika Sagit hati Aduh Nani tapi Tiba-tiba aku kok Tadi ngomongin mama Yang ngomongin om mimpi Kalau Pester sendiri Awal jatuh cinta Ketemu sama tante nih Ya di gimana nih Di pelayanan kak Atau mungkin Oh iya nih Seru nih Di pelayanan Oh di pelayanan juga Satu gereja atau Enggak Guru sekolah minggu Bukan Dia W.L. Dadakan Ketemunya di PD kantornya dia Oh iya Biasanya kalau di kantor kan Ada kayak persekutuan doa Jumatan Jumatan Pester disitu sebagai tamu atau Pengkot batamu Terus pas dia nyanyi Kayak ada aura-aura surgawi Kayak gimana gitu Langsung wagnetnya Waktu ketemu udah langsung tau Kayaknya dia yang dia Atau cuman Belum Atau kayaknya ini menarik gitu ya Ya menarik aja Luar biasa Berarti udah berapa tahun itu Sampai sekarang Tiga tahun Pacarannya tiga tahun Ini pernikahan saya kedua Oh Ya mamanya anak-anak Dulu kan ninggalin aku Oh Ya Kok jadi tegang Tegang Hening nih Ini belum Soalnya ini belum di research Kita kurang nih kerja Kurang Kurang bikin PR PQR-nya kurang banget Oh itu berarti barusan Pester Oh yang di IG itu ya Iya Oke Ya itu yang ketemu di PD tadi itu ya Iya Jadi aku 16 tahun Jadi Mr. Mom Gedein dua anak sendiri Oh biasa ya Soalnya ada yang bilang gini Pester Kalau cowok Ngegedein anak sendiri itu susah Tapi kalau cewek Yang ngegedein single parentnya mama Itu mama itu kan bisa jadi papa juga Buat anak-anak Tapi ternyata Pester DC juga bisa ya Bisa masak juga Bisa masak ya bener loh Anang juga bisa Oh iya Anang Sampai akhirnya ketemu Ashanti Oh ini Ashanti nya Jesse Pester Jesse ya Bisa-bisa banget sih Dimasukin Cocok logi Cocok logi Bener-bener Menarik banget ya sebenernya Terus akhirnya bisa klik dan kayak Oke nih aku Siap lagi nih untuk memulai sampe baru Ini apakah Bawa dalam doa berapa lama Atau apa gitu Pester Aku jadi single parent itu 16 tahun Oke Karena gedein Angel dan Pangeran Dan Tadinya udah males sih sebenernya Tapi anak-anak semakin gede Semakin gak punya temen aku Kan semakin punya acara sendiri-sendiri Iya betul Bener-bener Akhirnya pas lah Waktunya timingnya semuanya tepat Tiba-tiba dateng di PD ini Tiba-tiba WL nya segala macem Dan waktu diajak Agenda yang namanya ngobrol Dia seneng Gitu Gak aneh-aneh gitu loh Ngobrol dia seneng Satu frekuensi gitu Satu frekuensi Dan akhirnya semakin deket Dan sampe sekarang kita semakin deket Karena ngobrol tuh gak pernah Kita ilangin sampe sekarang Gitu Tukar pikiran dan tukar perasaan Yes Ini guys Kita tagline-nya baru Tukar pikiran dan tukar perasaan Udah bukan Apa namanya bucin lagi Bucin Gak Kita tukar pikiran dan tukar perasaan Tapi Pastor Akhirnya kan dulu 16 tahun sendiri ya nih Terus kenapa Akhirnya Memutuskan untuk Yaudah dia gak apa-apa gitu Pasti kan berat ya Atau Berat Tapi fun Karena dua anak ini menyenangkan Mereka bukan beban Mereka my children Jadi mereka bukan beban buat aku Jadi aku seneng Gak pernah regret ya Setengah 5 pagi bangun Mandiin mereka Antar mereka ke sekolah Siang dijemput untuk makan siang Gak pernah nyesel gitu-gitu kan Itu menyenangkan Dan itu membekas di hati mereka berdua My daughter udah dandan gitu ya Kalo ketemu aku masih kayak Anak-anak kecil Dede Udah dipeluk segala macem gitu Masih seru aja gitu-gita Angel tuh berarti yang Nomor dua ya Nomor satu Oh nomor satu Nomor satu cewek ya Yang sarjana Yang ini ngeri juga ya Kalo jadi single tyrant Maksudnya kayak Anak-anak kan Dua lagi Kecil-kecil Waktu ditinggal itu Umur berapa Pastor? Angel 6 tahun Pangeran 3 tahun Makanya mesti dibangunin Dimandiin Dicebokin Tapi dua-duanya pernah kayak Punya perasaan yang kayak Pahit sama seorang ibu gitu gak Pastor? Nah itu dia Aku selalu ngajarin bahwa She is your mother Jangan pernah pahit Jangan pernah Pernah bilang kita broken family Karena kita unique family Karena kalo kita bilang broken Kita broken beneran nanti Iya Gitu Jadi kita Bilang Kita unique family Dan akhirnya mereka tumbuh menjadi anak yang Luar biasa ya Dan bisa menerima ya Mamanya yang baru Dan mereka sayang mama-mama mereka Iya Seperti itu Begitu juga sih Tante ya Oh ya Namanya juga sayang sama Angel dan Pangeran Mungkin kita Keluarga besar yang bahagia kali ya Iya Kita bisa pergi dinner bertujuh Saya My wife Dua anak Mamanya mereka Suaminya Sama anak angkat mereka Oh Bertujuh Oh luar biasa juga ya Kita bisa ketawa-ketawa Cerita-cerita Dan lain sebagainya Tuhan Yesus udah pulihin juga ya Akhirnya ya Setelah melalui 16 tahun dulu ya Tapi Pastor ya Iya Wah luar biasa Oke nah Thank you banget ya Pastor Kita kayak dapet banyak banget Banyak buat Insight-nya Iya kak ya Ilmu ya sebelum nantinya kita Masuk ke situ Berumat tangga Karena emang Pastor di sini Orang yang tepat ya Buat hadir di sini Dan orang-orang yang kita undang di sini Adalah orang-orang yang Tentunya bakal kasih jalan keluar Dan juga Sharing-sharing cerita Yang relate banget Sama kehidupan kita sekarang guys Dan buat teman-teman Jangan lupa ya Buat kalian yang belum subscribe Youtube kita Jangan lupa kalian subscribe Di GBI Crown Palace Kalau kalian Apa namanya Merasa terberkati Jangan lupa di-share juga Sama Teman-teman saudara Dan juga kita punya Instagram ya Ada GBI CP Sama 1PM Service Dan thank you so much Pastor Jesse You're very welcome Thank you Dan mungkin untuk terakhir Kita butuh dido'a bareng ya Mungkin Pastor Jesse yang Bisa pimpin kita dalam doa Tuhan terima kasih Buat kesempatan hari ini Kami sangat yakin dan percaya Tuhan yang mempertemukan kami semua Terima kasih untuk setiap pembicaraan Kami percaya roh kudus Yang memimpin kami Dan hambamu khusus berdoa Tuhan buat acara podcast Daripada GBI Crown Plaza ini Tuhan Jadikan podcast ini berkat Saluran berkat Kepada orang-orang yang sedang mencari jawaban Jadikan podcast ini Tuhan Sebagai jawaban dan pemulihan Bagi banyak orang Tuhan Banyak orang akan hidupnya berubah Waktu nonton podcast ini Tuhan Berkati Brenda dan Febri Tuhan Berikan mereka selalu hikmat Beserta semua tim Yang menangani podcast ini Berikan mereka ide-ide yang cemerlang Tuhan yang gak pernah ada sebelumnya Di Google dan di Youtube Berikan mereka ide yang spesifik Yang datangnya daripada Tuhan Kami percaya Tuhan Tuhan akan selalu memberkati Program ini Tuhan Dan selalu memberkati pelayanan mereka Terima kasih Tuhan Untuk siang hari ini Kami stop berbicara Tapi roh kudusmu Akan selalu menuntun kami Dan berbicara Buat kami selalu Sampai kau datang Kedua kali menjemput kami semua Terima kasih ini kehidupan kami Kami menyerahkan ke dalam Tanganmu Hanya di dalam Satu nama yang berkuasa Itu nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amen Thank you for watching guys Jangan lupa Saksikan Crown Podcast selanjutnya God bless Bye Bye